Peng, tiba-tiba, suara nyaring terdengar di malam yang gelap. Cangkir anggur di tangan Ratu Elf kegelapan, Asyali, hancur berkeping-keping. Anggur berwarna merah darah mengalir dari tangan Asyali ke danau jernih dan mengalir ke tubuh ungu montoknya. Cairan berwarna merah darah membuat tubuhnya tampak semakin memikat. Suku naga, suku naga rendahan, beraninya kamu memilih sukuku. Wajah Asyali dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Asyali bergerak dan tubuh telanjang ungunya muncul di udara dalam sekejap mata. Dia berdiri dengan bangga di depan wanita cantik suku elf dan berteriak dengan dingin. Kumpulkan semua ahli di sukuku yang bisa bertarung dan ikuti aku ke suku naga. Aku ingin melihat apa yang diandalkan suku naga untuk bisa membunuh suku tersebut. Alam leluhur bela diri bintang sembilan dalong. Beraninya kamu memilih sukuku. Basmi suku naga, biarkan suku rendahan ini menghilang dari gurun selamanya. Ia yang mulia. Di wilayah suku naga, setiap naga di wilayah tersebut terkejut menerima berita tentang apa yang terjadi di wilayahnya. Kepala utusan suku peri kegelapan, dalong, yang tadinya sombong dan angkuh, sedang tergantung tinggi di atas gerbang wilayah mereka. Banyak naga yang masih mengingat kejadian hari itu. Hari itu, dia turun ke wilayah mereka seperti dewa dan menghancurkan formasi besar yang telah dibentuk oleh nenek moyang mereka. Kemudian, dia berdiri dengan bangga di udara dan melihat ke bawah, mewariskan keputusan suku peri kegelapan. Pangeran mereka akan menikahi putri Ziya. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, seolah dia akan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Pada saat itu, para naga tidak memiliki keraguan apapun. Suku Dark Elf adalah penguasa gurun barat laut. Setiap suku hanya bisa menuruti keputusannya. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dibinasakan. Hanya utusan saja dan tekanan yang sengaja dilepaskannya di atas wilayah suku naga membuat suku naga ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa hanya utusan yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh suku mereka. Bahkan pries terkuat di wilayah mereka, Lord Calai, tidak akan bisa menandingi utusan. Namun, kepala utusan yang begitu kuat kini digantung di pintu masuk wilayahnya. Segera setelah itu, berita yang lebih mengejutkan menyebar ke telinga suku naga. Suku naga mereka sendiri akan menyatakan perang terhadap suku terkuat dan paling biadab di gurun, para Dark Elf. Berita ini seperti sambaran petir, dan sangat mengejutkan suku naga. Namun, suku naga dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka. Suku naga memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan perang terhadap para Dark Elf. Mungkinkah, mungkinkah suku kita telah membangkitkan kekuatan avatar ular ilahi delapan li, tubuh ular liungu? Hanya setelah membangkitkan kekuatan dewa ular delapan li barulah suku kami memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Selain tokoh-tokoh penting suku naga yang berada di aula leluhur hari itu, banyak suku naga yang tidak mengetahui bahwa kepercayaan mereka datang dari manusia bernama Sifeng. Mereka semua memikirkan dewa-dewa kuno, ramalan kuno, dan tubuh ular liungu dari suku mereka. Kemudian, manusia ular di wilayah suku naga menjadi heboh dan heboh. Di hati suku naga, tidak ada yang lebih seru dan mengasikkan selain kebangkitan avatar ular liungu dan suku naga yang memiliki kekuatan besar. Mereka memikirkan kemuliaan dan kemuliaan yang diciptakan oleh nenek moyang mereka di zaman dahulu. Mereka memikirkan kemunduran suku naga. Mereka memikirkan hari ketika daron para Dark Elf datang dan berdiri dengan bangga di langit di atas wilayah mereka. Seluruh wilayah suku naga sunyi dan menindas. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena takut mengalami bencana yang tidak terduga. Bukan hanya para Dark Elf. Ada juga suku lain di Gurun Pasir yang berani mengalahkan mereka dan menimbulkan masalah di wilayah suku naga. Di masa depan, ketika avatar ular liungu membangkitkan kekuatannya dan suku naga memiliki kekuatan yang besar, mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah di masa depan. Bertarung, 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 bertarung. Mereka memikirkan masa lalu yang menindas, avatar ular liungu, kebangkitan suku naga, dan berita bahwa suku naga akan menyatakan perang terhadap para Dark Elf. Mereka semua memandangi kepala ungu tua yang tergantung tinggi di atas gerbang kota. Gelombang semangat juang menyebar ke seluruh wilayah suku naga. Kemudian, sosok putih bergegas menuju kehampaan. Itu adalah otoritas tertinggi suku naga saat ini, Ries Karai. Dia segera muncul di langit di atas wilayah suku naga. Setelah malam penyesuaian, Karai telah menyingkirkan kesedihan karena kehilangan cucunya, Yixin, dan mendapatkan kembali ketenangan seperti biasanya. Dia menatap anggota klan di bawah. Setelah itu, semakin banyak sosok yang melesat ke udara, memperlihatkan anggota ras naga yang kuat dan mulia. Mereka berhenti di belakang kalet dan bersama dia, mereka memandangi anggota klan mereka yang penuh semangat juang. Anggota klan, melihat ke bawah, Ries Karai adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata dengan suara tua dan tegas, saya yakin anda semua tahu hari ini hari apa. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Manusia ular di bawah segera merespons. Mendengar jawabannya, Karai sedikit mengangguk. Kemudian, dia perlahan berkata, para Dark Elf ingin mengambil putri Ziya kita. Mereka ingin mencuri tiruan dewa kita. Mereka ingin mencuri harapan dan kemuliaan suku kita. Anggota klan, apakah kalian masih ingat harapan dan kemuliaan yang menjadi milik kita pada zaman dahulu? Masih ingat dengan ramalan nenek moyang kita? Dela Ular Delapan Li akan kembali ke dunia dan memimpin suku kita menuju kejayaan dan kejayaan saman kuno. Dela Ular Delapan Li akan kembali ke dunia dan memimpin suku kita menuju kejayaan dan kejayaan saman kuno Dela Ular Delapan Li akan kembali ke dunia dan memimpin suku kita menuju kejayaan dan kejayaan saman kuno Naga itu berteriak ke langit dengan sekuat tenaga Suara mereka bergema di wilayah suku naga Mereka ingin memberi tahu pendeta mereka bahwa mereka tidak memiliki harapan akan kejayaan saman kuno dan ramalan nenek moyang mereka Mereka telah menunggu hari itu Menunggu kemuliaan dan kemuliaan yang akan datang Anggota klanku, para Dark Elf ingin menghancurkan harapan kita Tolong beritahu aku dengan lantang apa yang harus kita lakukan Ekspresi pries Karai berubah, dan dia berteriak dengan marah Bertarung, 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 bertarung Kemudian, naga kembali berteriak dengan semangat juang yang besar Teriakan mereka melambung ke langit Selanjutnya, Imam Besar Karai dan Komandan Suku Naga serta ahli di belakangnya berbalik Menghadap ke arah gerbang kota Karai menunjuk ke depan dan berteriak Anggota suku, gunakan kekuatan kami Gunakan tinju dan senjata kami untuk mempertahankan harapan suku kami Waktunya untuk mempertahankan kejayaan suku kita telah tiba Anggota klan, bertarunglah denganku Bertarung, 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 bertarung 382 Manusia ular yang penuh semangat juang mulai bergegas menuju gerbang kota Saat mereka mendekat, mereka dapat dengan jelas melihat kepala berwarna ungu tua tergantung tinggi di atas gerbang kota Semangat juang mereka tiba-tiba melonjak Melihat manusia ular yang bergegas menuju gerbang kota dengan semangat juang yang tinggi, ada hampir 10.000 dari mereka yang bisa bertarung Mereka berkerumun padat dan bergegas menuju gerbang kota seperti air pasang Kemudian, pendeta Kale berbalik dan melihat sosok hitam di belakangnya Dia berkata, Tuan Sifeng, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan Sekarang, terserah Anda Sifeng baru saja terbang di belakang pries Kale bersama manusia ular kuat lainnya Ketika dia mendengar kata-kata Kale, dia menganggup perlahan dan berkata Selama orang-orangmu mempertahankan semangat juang yang tinggi dan bersatu Ben Sao seharusnya bisa mengakhiri pertempuran lebih cepat dengan semangat juang dan niat membunuh ini Setelah itu, Sifeng melihat ke arah gerbang kota dan berkata Ayo pergi juga Aku sudah merasakan aura kegelapan misterius yang besar mendekati kita Aku yakin tidak akan lama lagi aura itu akan tiba Setelah dia selesai berbicara, cahaya putih menyala di tubuh Sifeng Dia memimpin dan terbang menuju gerbang kota Melihat sosok Sifeng bergerak Manusia ular kuat lainnya mengikuti di belakang pendeta Kale dan mengikuti Sifeng Para prajurit manusia ular keluar dari gerbang kota satu demi satu dan sampai ke gurun di luar wilayah Mereka membentuk formasi yang rapi dan berdiri di gurun pasir Mereka memandang gurun tak berujung di depan mereka dengan wajah serius Mengaum Raungan keras tiba-tiba terdengar dari ujung gurun Sosok gelap besar muncul di depan manusia ular dalam sekejap Ini, sangat ganas Apakah ini binatang iblis klan peri kegelapan yang akan berperang? Mata semua orang langsung terfokus pada sosok gelap itu Itu adalah binatang iblis gelap yang tampak ganas dan tampak seperti serigala ganas Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap Ia memiliki wajah serigala ganas Empat sayap berdaging hitam di punggungnya Dan tanduk hitam ganas di kepalanya Karena warna gelap makhluk ini dan fakta bahwa ia muncul pada saat ini Manusia ular secara tidak sadar mengira bahwa itu adalah binatang iblis dari klan elf kegelapan Melihat binatang iblis gelap mendekat Mereka semua bersiap untuk bertempur Itu hanya binatang iblis untuk berperang Klan dark elf benar-benar mengirim binatang iblis untuk berperang Dia terlalu meremehkan suku naga kita Biarkan aku pergi dan bunuh dia Mari kita tingkatkan moral anggota klan kita Raja bela diri bintang tiga dari suku naga memandang serigala aneh gelap di depannya Dan dengan cepat menembak ke arah serigala aneh gelap Mengaum Ketika serigala iblis gelap dengan empat sayap berdaging melihat manusia ular bergegas ke arahnya dengan niat membunuh Ia dengan cepat membuka mulutnya Memperlihatkan wajah ganas dan dua baris taring tajam Api gelap keluar dari mulut serigala iblis dan melesat menuju manusia ular seperti gelombang kejut Pada saat yang sama Di bawah raungan keras serigala iblis Gelombang suara yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat Menciptakan riak kuat yang menyapu ke arah manusia ular yang mendekat dengan cepat Ah, kekuatan ini Merasakan gelombang suara yang kuat dan api gelap mengalir ke arahnya Ekspresi manusia ular berubah drastis Dia mengira ini hanyalah serigala iblis yang baru saja mencapai alam kerajaan bela diri tingkat kelima Dengan kekuatan Samsung Martial Royal Realm miliknya Dia seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah Namun, dia tidak menyangka kekuatan serigala iblis ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan Kekuatan ini setidaknya berada pada level alam kerajaan bela diri bintang 6 Di alam kerajaan bela diri, satu bintang berbeda dari dunia Api gelap yang mengalir ke arahnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan Juga, ada gelombang suara kuat yang menyapu ke arahnya Ah, manusia ular tidak berani melawan dan dengan cepat mundur ke belakang Namun, kekuatan yang mengalir ke arahnya lebih cepat dari kecepatannya Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka Saya ingin menunjukkan kekuatan saya di pertarungan pertama Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis sekuat itu di pertarungan pertama Apakah saya ditakdirkan menjadi umpan meriam? Apakah saya akan mati? Saya, Yajia, tidak mau menerima ini Yajia berkata dengan wajah penuh kengganan saat dia melihat api gelap dan gelombang suara yang mengalir ke arahnya Namun, dalam sekejap mata, api gelap hendak mencapainya dan menghantamnya Itu akan menghancurkannya Tidak, manusia ular Yajia mengeluarkan raungan kengganan Lampu hijau menyala di tangannya, dan dia ingin bertahan Kemudian, Yajia menyadari bahwa cetakan telapak tangan putih tiba-tiba muncul di belakangnya Dan mengenai api gelap yang mengalir ke arahnya Segera, api gelap itu menghilang Kemudian, cetakan telapak tangan putih terus bergerak maju Gelombang suara kuat yang menyapu ke arahnya hanya distabilkan oleh cetakan telapak tangan putih Saat ini, cetakan telapak tangan putih menghilang Pria kekar dari suku naga, Yajia, menatap kosong ke ruang di depannya yang sudah kembali tenang Saat ini, dia sudah basah oleh keringat dingin karena ketakutan Dia masih memiliki rasa takut di hatinya Dia hampir mati Saat dia perlahan sadar, tubuh Yajia mulai mundur dengan cepat Dia menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya untuk melarikan diri dari serigala hitam iblis Mengaum, melihat Yajia melarikan diri, serigala hitam iblis tidak mengejarnya Sebaliknya, ia meraum dua kali, penuh penghinaan dan penghinaan Setelah itu, serigala hitam aneh itu menoleh dan melihat ke belakang Ia membuka mulutnya dan melolong Manusia ular melihat bahwa di padang pasir, di bawah auman serigala hitam iblis, sesosok tubuh putih muncul Itu adalah seorang pemuda tampan, bahkan tampan sampai-sampai sangat tampan Namun, wajahnya pucat pasi Dia memegang taji tulang putih panjang di tangannya Kemanapun pemuda itu lewat, ruangan tampak menjadi dingin dan suram Segera setelah itu, seorang pria muda dengan penampilan mengerikan dan wajah pucat muncul Dia mengenakan baju besi berwarna kaki, dan kulitnya juga berwarna kaki Dia memegang tombak panjang dari tanah di tangannya Ketika pemuda berwarna kaki ini muncul, ekspresi tenang si Feng sedikit berubah Dia bergumam, kedua orang ini, dari mana mereka mendapatkan orang ini Jika aku tidak salah, ini adalah mayat yin yang bermutasi dari legenda, mayat yin elemen tanah Dan itu adalah mayat yin elemen tanah yang akan menerobos dan memasuki peringkat ke-6 Mayat yin iblis absolut, mayat yin darah, dan mayat yin elemen tanah Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya akan melihat mayat yin yang tiada tarahnya di buku-buku kuno, tetapi saya belum pernah menjumpai mereka sebelumnya Dalam kehidupan ini, saya telah menemukan tiga di antaranya Keberuntungan macam apa ini? 383 Mengaum Ketika dua sosok, satu putih dan satu kuning, muncul di belakangnya, serigala hitam raksasa itu sekali lagi memutar kepalanya yang ganas untuk menghadapi sekelompok manusia ular di depannya dan mengeluarkan raungan ganas lainnya Di bawah suara gemuruh yang keras, angin kencang bertiup di gurun, menyebabkan pasir dan batu berterbangan Tuan, serigala ini sangat ganas, dan muncul saat klan kita menghadapi musuh besar Ia pasti berkomplot melawan klan kita Tuan, tolong serang dengan saya Mari kita bunuh dulu serigala ini dan hancurkan untuk meningkatkan moral Prajurit klan kita, membunuh Manusia ular kekar, Yajia, yang telah kembali ke kerumunan, bersembunyi di tengah kerumunan dan merasa aman Dia mengarahkan tangan kanannya ke depan dan buru-buru meneriaki lusinan pembangkit tenaga listrik manusia ular di kehampaan dengan wajah penuh kesetiaan dan tekat Mereka semua tampak seperti manusia ular, seolah-olah serigala telah melakukan kejahatan Namun, bagi Yajia, serigala ini telah melakukan sesuatu yang jahat dan dia hampir mati di bawah api serigala ini Beberapa saat kemudian, Yajia menyadari bahwa kerumunan itu tidak bergerak sama sekali setelah dia berteriak tadi Dia segera menegakkan wajahnya dan berteriak, bunuh Namun, setelah beberapa saat, manusia ular kekar menyadari bahwa kerumunan itu masih diam bahkan setelah dia berteriak, bunuh Tidak ada gerakan, dia melihat wajah mereka satu per satu, tapi tidak ada perubahan pada ekspresi mereka, juga tidak ada niat untuk menyerang Banyak orang memandangnya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus Kalian, kemudian, Yajia melihat anggota klannya meliriknya dengan penuh arti Sasaran pandangan sekilas itu adalah utusan Tuhan mereka, Si Feng Baru saja, banyak orang telah melihat pertarungan antara Yaga dan serigala Saat dia akan dibakar sampai mati oleh serigala, utusan Tuhan bergerak dan menghancurkan serigala itu dengan cetakan telapak tangan Kemudian, mereka melihat senyum tipis muncul di wajah Si Feng Ya, itu adalah senyuman yang samar-samar terlihat Kemudian, mereka semua menduga bahwa serigala jahat ini pasti ada hubungannya dengan utusan Tuhan Tuhan utusan, mohon ambil tindakan dan bunuh serigala jahat ini dan teman-temannya Tingkatkan moral para pejuang klan kita Yajia berkata pada Si Feng dengan ekspresi tulus Saat ini, Yajia tidak melihat senyum tipis di wajah Si Feng Ketika dia melihat anggota klannya melirik ke arahnya Yajia berpikir bahwa dia telah menyadari bahwa serigala ini ganas dan bahkan dia hampir terbunuh olehnya Terlebih lagi, sekarang ada dua serigala aneh yang tampak seperti manusia namun tidak tampak seperti sahabat manusia Ketika anggota klan menghadapi serigala ini dan dua makhluk aneh bersama-sama Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa Namun, utusan Tuhan, yang menunjukkan kekuatan besar tadi malam, berbeda Terhadap ketiga karakter tersebut, Lord Messenger seharusnya bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya Kini, Yajia pun bereaksi Ketika dia akan terbakar oleh api, cetakan telapak tangan putih yang menyelamatkannya seharusnya merupakan serangan dari utusan Tuhan Baiklah, Si Feng melambaikan tangannya pada Yajia, lalu perlahan berjalan ke depan di udara Ini, Lord Messenger akan menyerang serigala-serigala-serigala-serigala-serigala Itu, serigala jahat, melihat Lord Messenger berniat menyerang, Yajia segera mengepalkan tinjunya dan menjadi bersemangat Saat dia melihat ke arah serigala, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin Pada saat itu, serigala itu tidak lebih dari bangkai serigala di matanya Yajia bahkan berpikir bahwa setelah Tuhan Utusan membunuh serigala tersebut, dia akan memohon kepada Tuhan Utusan untuk memberikan mayat serigala tersebut kepadanya Setelah ia membawanya pulang, ia akan mencambuk bangkai serigala tersebut untuk melampiaskan amarahnya Kemudian dia akan memasaknya dan memakan daging serigala itu untuk memulihkan keterkejutan yang diterimanya hari ini He he, memikirkan hal ini dan kenikmatan mencambuk mayat serigala, jaga tidak bisa menahan tawa sinis Mengaum, mengaum, kemudian, Yajia melihat ketika Si Feng perlahan-lahan mendekati serigala itu Serigala itu benar-benar berani mengaum dengan ganas ke arah Utusan Agung yang perkasa Haha, melolong, serigala, semakin kamu melolong, semakin menyedihkan kematianmu di hadapan Utusan Raja yang kejam Haha, serigala, serigala bodoh Yajia mulai bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika serigala jahat itu melihat Utusan Tuhan mereka Tubuh besarnya yang memancarkan cahaya gelap sedikit bergetar Kedua auman itu adalah auman kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya Kemudian, kelompok naga melihat serigala hitam raksasa menerkam ke arah Si Feng dengan keempat kukunya Haha, mati, bunuh dia, Tuhan Utusan Ketika Yajia melihat Vicious Wolf seperti ini, seolah-olah dia bisa melihat Vicious Wolf mendekati Utusan Lord Tubuhnya masih di udara ketika Utusan Tuhan menunjuk ke arahnya Dan tubuhnya meledak dan darah berceceran di mana-mana Lalu, Yajia merasa ada yang tidak beres Jika ini masalahnya, maka tubuh serigala akan meledak Dan dia tidak memiliki mayat untuk dicambuk Lupakan saja, jika dia tidak bisa mencambuknya, biarlah Selama serigala ganas ini mati, tidak apa-apa Tidak apa-apa selama dia mati Yajia berpikir keras Biarpun dia menderita sedikit kerugian Dia tetap ingin Vicious Wolf mati Mengaum Tapi kemudian, Yajia, yang sedang menatap Vicious Wolf dan Si Feng Melihat Vicious Wolf menerkam ke arah Utusan Lord Ia membuka mulutnya dan meraung lagi Kemudian, tubuh besarnya tidak menyerang Utusan Tuhan Sebaliknya, ia berlutut di depan Utusan Tuhan Dan menundukkan kepala serigala ganasnya kepada Utusan Tuhan Serigala hitam yang ganas ini sepertinya sedang bersujud kepada Tuhan Utusan Mungkinkah, serigala ganas ini merasakan aura sombong dari Tuhan Utusan? Apakah itu ditundukkan oleh aura sombong dari Tuhan Utusan? Yajia melihat bahwa kejadian yang dia bayangkan tidak terjadi Dan Vicious Wolf bahkan berlutut di depan Utusan Tuhan Matanya melebar saat dia menatap kosong ke pemandangan itu Tidak, serigala yang ganas dan kejam ini pasti sedang merencanakan sesuatu Tentu saja Yajia merasa tidak puas karena Vicious Wolf tidak dibunuh oleh Utusan Lord Dia segera memikirkan kisah manusia dan berteriak pada Sifeng Tuhan Utusan, serigala ini pasti merencanakan sesuatu Dia mungkin berpura-pura menyerah Mungkin dia adalah makhluk jahat yang dikirim oleh para Dark Elf Tuhan Utusan, Anda harus berhati-hati Jangan lupakan kisah Tuhan Siguo dan serigala 384 Sifeng bahkan tidak peduli dengan teriakan naga di belakangnya Tidak ada yang tahu kalau serigala ini setiap adanya karena dia bukan serigala lainnya Itu adalah serigala pendiam Naga itu dipenuhi dengan kengganan sampai seseorang menepuk pundaknya dan mengatakan kepadanya Jangan bodoh Tidak bisakah kamu melihatnya Serigala ini sebenarnya adalah tunggangan Utusan Agung Serigala ini dan dua makhluk misterius mirip manusia itu mungkin ada di sini untuk menemukan Utusan Agung Belakangan, naga secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi Seperti yang diharapkan, ketika pemuda jahat dengan tombak tulang putih mendekati Sifeng Dia dengan cepat berlutut dan meletakkan tangan kirinya di tangan kanannya yang memegang tombak tulang Dia berkata dengan suara rendah Salam, Guru Suaranya jernih dan enak didengar seperti lonceng perak Segera setelah itu, sosok kuning juga tiba di belakang Yinsa Dia memandang Yinsa dan serigala tenang Lalu memandang Sifeng yang berdiri dengan bangga di depan mereka Dia ragu-ragu sejenak Lalu mengikuti Yinsa dan berlutut di depan Sifeng Dia berkata dengan suara rendah Ini pertama kalinya aku memanggil seseorang master Suaraku agak kasar dan kaku Sifeng mengungkapkan senyuman penuh arti dan melihat ke arah mayat elemental yin tanah Dia terkekeh dan berkata Apakah kamu tulus mengakui aku sebagai tuanmu? Tidak pernah berubah pikiran Ketika mayat yin elemen tanah mendengar pertanyaan Sifeng Dia bertemu dengan tatapan Sifeng dan berkata Aku kalah Yinsa dan serigala tenang telah menyelamatkan hidupku Kamu adalah tuan mereka Dan aku sudah setuju untuk mengakui kamu sebagai tuanku Aku, elemental tanah Tidak akan pernah berubah pikiran Kata mayat yin elemen tanah dengan tekat Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu Dan berkata, Yinsa berkata bahwa Jika aku mengikutimu, kamu bisa membuatku lebih kuat Aku ingin lebih banyak kekuatan Tuan, saya percaya padanya Karena elemental tanah telah mengakui anda sebagai tuannya Ia tidak akan pernah mengkhianati anda Saya jamin itu Ketika Yinsa mendengar percakapan Antara Sifeng dan elemental yin kors tanah Dia berjanji pada Sifeng dengan tekat Ya, aku percaya padamu Sifeng mengangguk sedikit dan melihat ke arah mayat elemental yin tanah Dia kemudian berkata, mulai sekarang Kamu akan disebut elemen tanah Ya, menguasai Jawab mayat yin elemen tanah Bangun, Sifeng berkata pada Yinsa, Yulang, dan Ertsa Kemudian, lampu merah darah menyala di depannya Mengaum, mengaum Makhluk humanoid berwarna merah darah muncul dan mengaum seperti binatang buas Ini Ini Hantu yin dan hantu bumi berdiri Tatapan mereka langsung terfokus pada makhluk humanoid berwarna darah yang baru saja muncul Koneksi warisan misterius muncul di benak mereka Sama seperti saat yin spektra dan Ertspektra pertama kali bertemu Keduanya memanggil nama makhluk humanoid berwarna darah, Blut yin kors Pikiran Sifeng bergerak, dan Blut yin kors yang melolong langsung menjadi tenang Sifeng menunjuk ke arah mayat yin darah dan berkata kepada Yinsa dan Bumi Sa, ini memang mayat yin darah Ben Sao telah memberinya nama, Darah Sa Levelnya terlalu rendah, hanya tingkat master tingkat kedua Dia belum mendapatkan kesadaran Mulai sekarang, bawa dia dan biarkan dia menjadi lebih kuat bersamamu Iya tuan, iya tuan Yinsa dan hantu bumi menjawab pada saat yang bersamaan Mereka akhirnya sampai di sini Sifeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke depan sambil bergumam pelan Di kejauhan, di gurun yang dipenuhi pasir dan debu, sosok hitam muncul satu demi satu Semakin banyak dari mereka muncul, berkumpul rapat, dan kemudian melonjak ke depan seperti gelombang hitam Suku Elf Kegelapan Suku Elf Kegelapan Di antara suku naga, ketika para naga melihat sosok di depan mereka, mereka berteriak kaget Orang yang muncul di depan adalah prajurit suku Dark Elf yang mengenakan baju besi umutua Ada pria dan wanita, dan semuanya memiliki wajah cantik Di tangan mereka ada busur hitam gelap yang bersinar dengan kilau gelap Kemudian, dalam kehampaan, prajurit suku Dark Elf muncul satu demi satu Suku Elf sudah ada sejak zaman kuno, dan mereka selalu tinggal di hutan Suku Peri Kegelapan Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, suku Elf jatuh karena alasan yang tidak diketahui Dan menawarkan jiwa mereka kepada iblis misterius Sejak itu, para Elf dari suku itu telah bermutasi Kulit putih mereka telah berubah menjadi umutua Dan pola umutua di dada mereka dikatakan sebagai tanda yang ditinggalkan oleh iblis pada nenek moyang mereka Dikatakan bahwa temperamen Dark Elf yang jatuh telah berubah drastis karena pengaruh iblis misterius Dan mereka menjadi haus darah dan kejam Pada akhirnya, ras lain bekerja sama untuk mengusir mereka dari hutan dan mengasingkan mereka ke gurun yang jauh ini Si Feng melihat peningkatan jumlah Dark Elf Akhirnya, pandangannya berhenti pada wanita parubaya yang berdiri dengan bangga di kehampaan Wajahnya yang umutua sangat indah, dan dia bahkan cantik sampai menggoda Wanita parubaya itu mengenakan jubah gelap indah yang membungkus tubuhnya yang penuh dan menggoda Model jubahnya mirip dengan kaisar manusia, tetapi pola di atasnya bukanlah naga emas Sebaliknya, itu adalah pola umutua yang menggoda yang persis sama dengan pola menggoda di dada mereka Orang ini adalah ratu suku Dark Elf, Ashley Alam yang mulia bela diri Samsung Si Feng sekilas mengenali alam marsial dao dari wanita cantik suku Dark Elf Pada saat ini, wajah cantik Dark Elf perempuan juga menoleh ke arah Si Feng, yang berdiri dengan bangga di antara suku naga Pandangannya tertuju pada Si Feng Ashley mengangkat tangan kanannya sedikit, dan segera, para Dark Elf yang kuat di belakang Ashley dalam kehampaan terhenti Di saat yang sama, para prajurit Dark Elf di bawah mereka juga berhenti bergerak maju dan menghadapi suku naga dari kejauhan Tiba-tiba, suku naga merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh para Dark Elf, dan mereka segera menjadi gelisah dan panik Banyak dari mereka bahkan mulai gemetar di bawah aura tak kasat mata Mereka adalah para Dark Elf, ras paling kuat di Gridwastelen Suku yang menimbulkan ketakutan di hati semua suku di gurun pasir Ketika suku naga melihat para Dark Elf yang kuat muncul, semangat juang kuat yang telah dibangun Suku naga langsung hancur di bawah tekanan tak terlihat Jumlah prajurit Dark Elf di bawah sepertinya hanya sekitar 2.000 Namun, aura gelap dan misterius yang dipancarkan dari tubuh mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10.000 prajurit naga Alam terendah di antara para prajurit Dark Elf adalah alam roh Beladiri Alam tertinggi di antara mereka adalah alam kaisar Beladiri Di udara, yang terlemah dari 20 Dark Elf di belakang permaisuri Ashari berada di alam marsial leluhur Hanya mereka yang berada di alam leluhur Beladiri yang memenuhi syarat untuk berdiri dengan bangga di udara di belakang permaisuri terhormat 385 Huh, pada saat ini, pendeta naga tua, Karai, akhirnya merasakan emosi anggota klannya Dia menghela nafas pelan dan mengirimkan suaranya kepada Sifeng, Tuan Sifeng, sepertinya kita tidak bisa mengandalkan anggota klan kita Kekuatan dan keganasan para Dark Elf telah mengakar kuat di hati suku-suku di gurun Sekarang bahwa kita telah melihat mereka secara langsung, semangat juang yang baru saja dibangun oleh anggota klan kita segera hancur Lupakan saja, Ben Sao tidak bisa mengandalkan mereka lagi Sifeng membalas Karai Awalnya, Sifeng meminta Karai untuk meningkatkan moral para prajurit naga Dia ingin menggunakan teknik rahasia Jeoyu untuk mengumpulkan semangat juang dan niat membunuh untuk membentuk formasi pembunuhan Jeoyu Namun, dia telah menyadari perubahan emosi para prajurit naga dan tidak berniat untuk mengandalkan mereka lagi Suku naga rendahan, beraninya kau memilih para Dark Elf kami yang terhormat dan membunuh utusan kami Hari ini, suku naga akan dihancurkan dan menghilang dari gurun selamanya Pada saat ini, seorang wanita cantik berusia tiga puluhan yang mengenakan baju besi hitam keluar dari para Dark Elf Dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan menunjuk ke arah suku naga di sisi lain sambil berteriak keras Permaisuri kami penuh belas kasihan Selama kalian, suku naga, memotong ekor ular menjijikan di bawahmu dan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu Permaisuri kami akan membiarkanmu mati dengan cepat Apa? Potong ekor ular di bawah kita? Beraninya para Dark Elf mempermalukan suku kita Kita bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan Ekor ular kita adalah kemuliaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita Beraninya para Dark Elf mengatakan bahwa ekor ular kita menjijikan Bertarung, kami lebih baik mati daripada menyerah Bertarung sampai mati dengan para Dark Elf Jangan lupa suku kita masih memiliki dopelganger dewa, tubuh ular api ungu Bertarung, bertarung sampai mati dengan para Dark Elf Ketika Dark Elf perempuan selesai berbicara dan naga mendengar kata-kata menghina dari Dark Elf perempuan Kemarahan muncul di wajah mereka Bahkan ada yang kehilangan rasionalitas dan semangat juangnya Tiba-tiba, mereka secara bertahap mendapatkan kembali semangat juang mereka Setelah melihat para Dark Elf di depan mereka Ertvian yang baru saja bergabung dengan Sifeng menoleh ke Sifeng dan berkata Tuan, saya ingin bertarung Anda, sudut mulut Sifeng melengkung Dia melihat ke arah Ertvian dan berkata Jika kamu begitu percaya diri, silakan saja Saya ingin bertarung Hanya dengan bertarung saya bisa menjadi lebih kuat Kata setan bumi Kemudian, dia berbalik dengan tombak bumi di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah dalam kehampaan Kemudian, dia mengarahkan tombak iblis tanahnya ke arah para Dark Elf dan berteriak Lawan Niat bertarung yang menakjubkan dan tak berbentuk melonjak dari tubuh iblis bumi ke langit Gurun di bawah mereka sedikit bergetar saat iblis bumi mengucapkan kata Huff, manusia rendahan, beraninya kamu membantu manusia ular rendahan dan menjadi musuh klan Elf kegelapanku yang terhormat Apakah kamu pikir kamu bisa menantang klan Dark Elfku? Dark Elf perempuan itu mendengus dingin ketika dia melihat Ertvian keluar dari kerumunan dan mengarahkan tombaknya ke arahnya Senyuman dingin dan menghina muncul di wajahnya Dia kemudian menyerang ke depan dengan telapak tangannya Dan gelombang cahaya gelap keluar dari telapak tangannya dan meledak ke arah Ertvian Kekuatan leluhur bela diri bintang 1 Wanita dari klan peri kegelapan adalah ahli alam leluhur bela diri bintang 1 Membunuh, Ertvian menusukkan tombaknya ke depan dengan sekuat tenaga Seketika, pasir gurun di bawahnya seakan tertarik oleh pusaran air dan melonjak ke angkasa Kemudian, di bawah energi bumi iblis bumi, ia berkumpul menjadi naga pasir besar Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang gelombang cahaya gelap Ledakan, naga pasir dan gelombang cahaya gelap Kedua energi kuat itu langsung bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan ledakan yang keras Namun, di depan mata semua orang, naga pasir besar itu membuka mulutnya dan menelan gelombang cahaya gelap Kepala naga pasir terus terbang ke depan dengan tubuhnya yang besar Apa yang sedang terjadi? Aku sebenarnya meremehkannya Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah dark elf wanita Arogan itu Dia kemudian mendorong telapak tangan kirinya ke depan Dan gelombang cahaya gelap yang bahkan lebih ganas dan kuat dari sebelumnya meledak dari telapak tangan kirinya Dan sekali lagi menyerang naga pasir Ledakan, di bawah serangan kuat gelombang cahaya gelap Kepala naga pasir besar itu langsung roboh Kemudian, tubuh naga pasir yang besar dan panjang juga dengan cepat runtuh di bawah serangan gelombang cahaya gelap Membunuh, ketika iblis bumi melihat naga pasirnya runtuh Niat bertarung yang lebih intens muncul di wajahnya Dia mengarahkan tombak bumi ke depan lagi dan tubuhnya dengan cepat terbang keluar Dia menggunakan tombak bumi untuk menghadapi gelombang cahaya gelap yang menyerbu ke arahnya Dalam sekejap mata, tombak bumi dengan cepat bertabrakan dengan gelombang cahaya gelap Namun, pada saat tabrakan, wajah tekat dan pembunuh bumi Vien akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut Kemudian, tombak bumi di tangannya patah karena serangan kuat gelombang cahaya gelap Gelombang cahaya gelap langsung menghantam dada Earth Vien Namun, segera setelah itu, cahaya putih berkedip di dada Earth Vien Seolah-olah sebuah perisai telah terbentuk di dada Earth Vien dan memblokir serangan gelombang cahaya gelap Namun, tubuh Earth Vien juga dengan cepat terbang mundur di bawah serangan kuat gelombang cahaya gelap Berengsek, benda apa ini? Ketika perempuan Dark Elf menyadari bahwa serangannya telah diblokir oleh seberkas cahaya Ekspresi marah muncul di wajahnya yang halus dan cantik Kemudian, tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke arah kehampaan Seketika, di bawah kekuatan perempuan Dark Elf, pedang hitam besar yang tampaknya terkondensasi dari cahaya gelap muncul di atas Earth Vien yang terbang dengan cepat Ia dengan ganas menebas Earth Vien di bawah Earth Vien juga merasakan munculnya kekuatan yang kuat di atasnya Dia mengangkat kepalanya dan mata di wajah kuningnya tiba-tiba melebar Dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan ini sangat kuat Jadi, apakah kekuatan ini melampauiku? Api suci iblis bumi berada di wilayah bumi Dia adalah kaisar wilayah bumi Semua binatang iblis di wilayah bumi dibunuh olehnya Setelah itu, dia tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya Hingga Dark Elf dan Quiet Wolf muncul dan mengalahkannya Namun, Dark Elf dan Quiet Wolf mengalahkannya karena mereka menyerang bersama Dalam hal kekuatan individu, Earth Vien masih belum bertemu orang yang lebih kuat darinya Sampai sekarang, ketika Earth Vien melihat pedang kegelapan raksasa yang muncul di kehampaan dan hendak menghancurkannya Perasaan misterius langsung muncul di hati Earth Vien 386 Mengaum, demon bumi melihat ke arah pedang kegelapan yang turun dan meraum dengan marah Kemudian, cahaya berwarna bumi menyala di tubuhnya Itu adalah cahaya dari kemajuan elemental Yin Kors Tanah Si Feng ingin membantu iblis bumi memblokir pedang kegelapan di langit Tetapi aura iblis bumi berubah drastis Si Feng memandangi sosok berwarna bumi itu dan tersenyum Dia bergumam, sepertinya aku tidak perlu melakukan itu Saat Earth Vien melolong, tiba-tiba, dengan Earth Vien sebagai pusatnya Pasir dan debu tersapu ke langit oleh kekuatan bumi yang tak terlihat dari Earth Vien Seolah-olah tornado dahsyat telah terbentuk di area luas ini Kemudian, partikel pasir dalam badai pasir yang menyapu langit tampak menjadi hidup dan mulai berkumpul Dalam sekejap mata, mereka berkumpul menjadi pedang pasir raksasa yang sebesar yang ada di kehampaan Badai pasir yang dahsyat dan gurun yang ganas segera meredah Hanya pedang pasir raksasa yang muncul dan pedang hitam raksasa yang turun yang memancarkan kekuatan yang kuat Hanya saja, pedang kegelapan yang sangat besar itu menghadap ke bawah Sedangkan pedang pasir yang sangat besar itu menghadap ke atas Setelah itu, di hadapan tatapan para anggota klan manusia ular dan para dark elf Kedua pedang besar itu bertabrakan satu sama lain Ledakan Tabrakan dua energi kuat tersebut menyebabkan ledakan menggelegar bergema di langit Seolah-olah langit akan hancur Namun segera, semua orang melihat pedang kegelapan raksasa itu hancur Seolah-olah terbuat dari kaca gelap di bawah serangan pedang pasir raksasa Cahaya hitam yang pecah dengan cepat menghilang ke langit Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Seranganku yang berkekuatan penuh dihancurkan oleh manusia rendahan dan jelek ini Tidak jauh dari situ, dark elf perempuan mengangkat kepalanya Dan melihat pemandangan di langit dengan tak percaya Demon bumi di bawah pedang pasir raksasa memiliki ekspresi penuh tekat di wajahnya Dia memadatkan tombak tanah di tangannya dan menusukkannya ke depan Dia meraung, bunuh Saat iblis bumi mengaom, membunuh Pedang pasir raksasa di langit segera menebas wanita dark elf yang masih tidak percaya Tidak, diriku yang terhormat Bagaimana aku bisa kalah dari manusia rendahan? Melihat pedang pasir raksasa yang menebas Ekspresi wanita dark elf itu segera berubah menjadi serius Dia mengangkat tangan kanannya secara diagonal di atas kepalanya Dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya Gelombang cahaya gelap yang kuat keluar dari telapak tangannya lagi Dan mengenai pedang pasir raksasa yang menebas dari kehampaan Seorang Mejia, mundurlah Kamu akan mempermalukan kami para dark elf Pada saat ini, teriakan dingin seorang pemuda terdengar dari para dark elf Kemudian, sosok gelap yang berdiri dengan bangga di samping ratu Ashley muncul Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Mejia Dia mengulurkan tangan kirinya dan memblokir gelombang cahaya gelap Mejia Sementara tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah pedang pasir besar yang sedang menebas Bang, sosok gelap itu sangat kecil dibandingkan dengan pedang pasir raksasa Namun, di bawah jarinya, pedang pasir raksasa itu langsung roboh dan berubah menjadi butiran pasir yang tersebar ke gurun pasir Seolah-olah hujan pasir turun dari langit Pasir berjatuhan dari langit Kemudian, saat pasir halus berjatuhan Manusia ular perlahan-lahan bisa melihat sosok yang melayang di atas wanita peri kegelapan Itu adalah wajah umutua yang sama indah dan mudanya Itu adalah wajah yang sedikit kekanak-kanakan Itu dia, tidak jauh di belakang Si Feng Suara terkejut seorang gadis muda terdengar Si Feng tahu bahwa suara ini berasal dari Ziya Ziya berdiri di belakang kalajengking pasir bersayap ganda dan melihat sosok hitam dikejauhan dengan ekspresi rumit Hari itu, dia menyelamatkan pria yang sekarat itu Tapi pria itu menyelamatkan bencana bagi anggota klannya Selama periode ini, Ziya menyalahkan dirinya sendiri Jika dia tidak memiliki tubuh ular api ungu dan harapan anggota klannya Ziya mungkin bisa mengorbankan dirinya demi anggota klannya Awalnya, dia tidak terlalu banyak berpikir dan bahkan sudah menerima nasib tragisnya Kemudian, Pendeta Karai datang mencarinya dan memberitahunya bahwa manusia ular tidak bisa menyerahkannya kepada para Dark Elf karena tubuh ular api ungu tersegel di dalam tubuhnya Dia membawa harapan manusia ular Manusia ular berencana untuk membangkitkan kekuatan tubuh ular api ungu di tubuhnya dan melawan para Dark Elf sampai mati Ziya semakin menyalahkan dirinya sendiri setelah diingatkan oleh Pendeta Karai Dia, yang tumbuh besar di gurun pasir, secara alami tahu betapa kuat dan kejamnya para Dark Elf Jika manusia ular menentang keinginan para Dark Elf dan melawan Dark Elf Bahkan jika dia membangkitkan kekuatan tubuh ular api ungu, itu masih akan sangat berisiko Ziya tidak memikirkan risiko pribadinya, tapi tentang pemusnahan seluruh manusia ular jika dia kalah dalam pertempuran Itu dia, mendengar suara Ziya di belakangnya, si Feng memusatkan pandangannya pada Dark Elf muda di depannya Dark Elf muda dari alam terhormat bela diri bintang satu Dia adalah satu-satunya putra ratu peri kegelapan, Ashley, SK Dia juga ahli realem martial honoret termuda di para Dark Elf dan kebanggaan para Dark Elf SK mampu memasuki ranah martial honorable di usia yang begitu muda Selain garis keturunan Dark Elf yang mengalir melalui nadinya, hal terpenting adalah bakatnya Di antara para Dark Elf, bakatnya jarang terlihat bahkan dalam seribu tahun SK berdiri dengan bangga di udara dengan ekspresi dingin Dia berteriak pada Anmejia, yang berada di bawahnya, mundur Ia, yang mulia, yang mulia, mendengar teriakan dingin pangeran bangsawan Anmejia buru-buru membungkuk dan mundur Pada saat itu, SK menatap dingin ke arah Earth Demon di depannya Dia membentuk pedang ungu tua dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Earth Demon Dia berteriak lagi, hancurkan, sampah Seketika, segala sesuatu dalam jarak lima meter di sekitar bumi iblis berubah menjadi kegelapan Iblis bumi menembus pusat lingkup kegelapan Tak lama kemudian, Earth Vian merasakan kekuatan yang sangat kuat menekannya dari segala arah Itu adalah kekuatan kegelapan di sekelilingnya yang menekannya Ingin menghancurkan tubuhnya dan mengubah seluruh area menjadi kegelapan 387 Ah! Di belakang pangeran para Dark Elf, Anmejia Gadis bernama Anmejia, tiba-tiba diselimuti oleh amukan api berwarna merah darah Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna merah darah Berubah menjadi api berwarna merah darah Ceritan sedih dan menyakitkan gadis itu datang dari dalam api berwarna merah darah Tak lama kemudian, teriakan itu berhenti Jelas sekali, di dalam api berwarna merah darah Gadis Dark Elf Realem Marsial Leluhur Bintang 1 telah dibakar sampai mati Anda, manusia rendahan, beraninya kamu Anda sedang mencari kematian SK tiba-tiba menoleh untuk melihat si Feng Ekspresi kemarahan yang ganas muncul di wajah ungu gelapnya yang halus Dia menunjuk si Feng di kejauhan Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh Manusia rendahan ini harus mati Ketika es menoleh dan melihat api berwarna merah darah di belakangnya Dia merasakan bahwa wanita dalam api berwarna merah darah itu tidak lagi bernapas Namun, dalam sekejap mata Anggota klannya sendiri telah dibakar sampai mati secara diam-diam oleh api di belakangnya Bagi pangeran peri kegelapan yang sombong Si jenius dari klan peri, ini adalah sebuah penghinaan mutlak Iblis bumi Kembali, si Feng berteriak dengan suara rendah Tangan kirinya membentuk cakar dan menunjuk ke arah iblis bumi Api putih di tubuh earth demon langsung membakar kegelapan di sekitarnya Kemudian, di bawah hisapan kuat dari cakar kiri si Feng Seluruh tubuh iblis bumi tiba-tiba terbang kembali ke si Feng Dan dengan cepat tiba di depan si Feng Tuan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku dua kali Ketika demon bumi tiba di depan si Feng Dia dengan cepat berlutut di tanah dan berterima kasih kepada si Feng dengan tulus Pertama kali, ketika demon bumi bertarung dengan gadis dark elf Naga pasir dihancurkan dan tombak bumi dipatahkan oleh gelombang cahaya gelap Si Feng lah yang membentuk perisai di depan jantungnya Dan memblokir gelombang cahaya gelap yang mengalir menuju jantungnya Kedua kalinya, wanita dark elf dikalahkan Pangeran peri kegelapan, si Feng Turun tangan dan membungkus iblis bumi dalam kegelapan Mencoba menghancurkannya Si Feng menyalakan api putih di tubuhnya dan membakar kegelapan Menyelamatkan demon bumi sekali lagi Dalam pertempuran ini, earth demon benar-benar bersentuhan dengan kekuatan sebenarnya dari dunia luar Dia juga telah menyaksikan kekuatan tuannya Awalnya, iblis hitam dan serigala tenang telah menyelamatkan nyawanya Itulah sebabnya dia mengakui si Feng sebagai tuannya Sekarang, si Feng tanpa sadar telah menunjukkan kekuatan besar Dan tanpa sadar menyelamatkan nyawanya dua kali Earth demon benar-benar menerima si Feng dari lubuk hatinya Bakatmu tidak buruk Jika kamu mengikutiku mulai sekarang Aku pasti tidak akan mempermalukan tubuh elemental yin kors tanahmu Suatu hari nanti, nama anda akan bergema di seluruh benua Tianheng Si Feng memandang iblis bumi dan berkata dengan acuh tak acuh Bisakah saya, demon bumi mengangkat kepalanya dan menatap wajah tenang si Feng Setelah benar-benar menyaksikan kekuatan dunia luar Demon bumi, yang selalu menganggap dirinya kuat di wilayah bumi, mulai bimbang Kamu bisa, si Feng berkata kepada iblis bumi dengan wajah tegas Kamu harus percaya pada dirimu sendiri Anda harus memperkuat keyakinan anda sendiri Suara si Feng seperti suara iblis yang muncul di benak iblis bumi Aku, aku mengerti, terima kasih, guru, atas bimbingan anda Wajah iblis bumi mulai goyah, tapi dengan cepat digantikan oleh wajah yang tegas Mem, anda boleh pergi Si Feng mengangguk ke arah iblis bumi dan berkata Ya, demon bumi berdiri dan mundur ke belakang si Feng Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar Dia melihat pemuda dark elf di kejauhan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke arah es Dia berkata dengan dingin, yang kalah harus dihukum mati Tapi kamu, kamu berani melanggar aturan pertempuran Saat kamu melihat bawahan Ben Sao mengalahkan wanita itu Kamu menyergap bawahan Ben Sao dan mencoba membunuhnya Anda, hari ini, kamu harus bertanggung jawab atas tindakan kamu Kamu harus mati Ziya berbaik hati menyelamatkan hidupmu Tapi kamu adalah binatang bermutasi ungu tua Alih-alih membalas kebaikannya, kamu tidak berterima kasih Setelah kamu mati, Ben Sao akan mengekstraksi jiwamu Dan jiwamu akan menderita kesakitan karena terbakar Dengan api untuk selama-lamanya Jiwamu akan menderita kesakitan karena terbakar api selama-lamanya Jiwamu akan menderita kesakitan karena terbakar api selama-lamanya Suara si Feng terdiam, tapi kata-katanya Suaranya yang dingin, mulai bergema di antara langit dan bumi Ah, beraninya kamu, manusia rendahan Pangeran ini ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman Melihat wajah dingin si Feng Melihat jari si Feng menunjuk ke arahnya Dan mendengar kata-kata si Feng yang penuh rasa tidak hormat dan arogansi Pangeran peri kegelapan yang kuat Es, belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya Api amarah berkobar di sekujur tubuhnya Dan dia menjadi sangat kejam Wajah halus dan jahatnya tiba-tiba berubah Menjadi ganas Pembuluh darahnya menonjol Seolah-olah dia adalah binatang yang sedang marah Manusia rendahan, matilah untukku Mati, es meraung lagi Tangan kanannya mengepal Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya gelap Dan melesat ke arah si Feng Pada saat ini, dia ingin memakan si Feng hidup-hidup secara pribadi Ketika dia masih agak jauh dari si Feng Tangan kanannya tiba-tiba menekan ke depan Sinar cahaya gelap keluar dari tangan es Dan dengan cepat bergegas menuju si Feng Sinar cahaya es mengandung kekuatan penuh Dari ahli One Star Martial Honorable Aura pancaran cahaya dan cahaya hitam pekat Bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan Dengan alam leluhur bela diri bintang 1 Anmeijia Yang mulia Manusia ini sungguh luar biasa Apakah Anda ingin saya membantu Yang mulia Pangeran SK Di antara para Dark Elf Di samping Ratu Aishali Seorang tetua berjubah hitam dengan kerutan di wajah ungunya Karena berlalunya waktu berbicara kepada Aishali Tidak perlu terburu-buru Wajah ungu tua Ratu Aishali dipenuhi rasa dingin Dia menatap ke depan dan perlahan berkata Manusia ini, saya menemukan keberadaannya Segera setelah saya tiba Sejak awal, ketika saya melihatnya Dia memberi saya perasaan yang sangat tidak nyaman Dia bahkan memberi saya perasaan Bahwa dia bisa mengancam saya Awalnya aku mengira dengan kedatangan klan kami Kami bisa saja membantai suku naga rendahan miliknya Namun, ketika aku melihatnya Aku memerintahkan prajuritku untuk berhenti Suku naga rendahan berani membunuh Dharon Dan menyatakan perang terhadap kami para Dark Elf Mungkin bukan karena mereka membangkitkan Kekuatan tubuh ular api ungu Tapi karena kedatangan manusia ini Yang mulia Manusia ini Ternyata mampu membuatmu merasa terancam Setelah mendengar kata-kata Aishali Wajah tetua berjubah hitam yang dipenuhi kerutan ungu tua itu dipenuhi dengan keterkejutan Permaisuri mereka, Aishali Adalah orang paling berkuasa di gurun pasir Selain kuat, dia juga memiliki bakat bawaan Indera spiritual bawaannya sangat tajam 388 Gelombang cahaya gelap esker datang dalam sekejap Selama waktu ini Si Feng masih meletakkan tangannya di belakang punggung Tidak bergerak Saat gelombang cahaya gelap hendak menghantamnya Nyala api berwarna merah darah menyala di depan Si Feng Dan dengan cepat mengembun menjadi perisai api berwarna merah darah Seukuran manusia di depannya Gelombang cahaya gelap segera mengenai perisai api berwarna merah darah di depan Si Feng Api berwarna merah darah sepenuhnya memblokir gelombang cahaya gelap Wajah Si Feng memerah di bawah cahaya api berwarna merah darah Dia melihat ke arah esker yang mendekat dengan cepat Yang tinjunya masih mengeluarkan gelombang cahaya gelap yang kuat Dan berkata dengan dingin Idiot, kamu berani melawan Ben Sao Ah, melihat serangannya diblokir dan mendengar hinaan Si Feng Suasana hati esker yang awalnya kasar tiba-tiba menjadi lebih ganas Bodoh Manusia rendahan ini berani menghina diriku yang mulia Yang dinobatkan sebagai seorang jenius sejak kecil Dan disebut sebagai seorang jenius yang tiada taraf dari para dark elf Sebagai seorang idiot Esker tiba-tiba meraung marah lagi Dia menarik tangan kanannya dan menghentikan gelombang cahaya gelap Kemudian, tangan kanannya dengan keras meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya Tinju gelap sebesar gunung kecil diledakkan oleh esker Dan diledakkan dengan keras ke arah Si Feng Berniat untuk menghancurkan Si Feng menjadi berkeping-keping Sampah, hanya ini yang kamu punya Kalau begitu, kamu bisa masuk neraka Si Feng berkata dengan acuh tak acuh Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke depan Perisai api berwarna merah darah di depan Si Feng Tiba-tiba mulai melonjak dan berubah menjadi pedang api berwarna merah darah Kemudian, di bawah kendali jari pedang Si Feng Pedang itu terbang menuju tinju hitam besar yang menghantamnya Kedua energi itu dengan cepat bertabrakan satu sama lain Pada saat ini, Si Feng masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh Tetapi ekspresi pangeran peri kegelapan eske berubah drastis Matanya melebar saat dia menatap kosong ke arah tanda tangan hitam Yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya Dengan cepat menghilang di bawah pengaruh pedang panjang api merah Dan pedang api berwarna merah darah Masih dengan cepat terbang melalui kehampaan Menusuk ke arah esker Tidak, tidak, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin Saya tidak percaya, saya tidak ingin mempercayainya Manusia rendahan, kamu masih remaja, seumuran denganku Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku Akulah jenius tak tertandingi dari para dark elf yang kuat Aku adalah dark elf yang jenius tiada taraf Bagaimana aku bisa kalah, bagaimana aku bisa kalah Wajah esker menjadi semakin garang Wajah aslinya yang lembut dan jahat ini berubah seperti binatang buas yang gelap Tangan kanannya terkepal erat, memancarkan cahaya gelap yang kuat Tubuhnya terus-menerus gemetar Dan dia meninju ke arah pedang api berwarna merah darah Aku tidak percaya Esker masih meraung marah Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Melihat esker yang gila, menyaksikan tinjunya akan bertabrakan Dengan pedang api berwarna merah darah Si Feng dengan jijik mendengus Ah, kemudian, raungan sedih dan menyakitkan Datang dari wajah galak esker Pedang api berwarna merah darah bertabrakan Dengan tangan kanan esker yang berkedip-kedip Dengan cahaya gelap yang kuat Dan tangan kanan esker tiba-tiba meledak di bawah Kekuatan pedang api berwarna merah darah Darah ungu tua tiba-tiba menyembur Keluar dari tangan esker yang hilang seperti air mancur Tapi saat ini Pedang api berwarna merah darah yang menembus Tangan kanan esker langsung menembus jantung esker Lalu dengan keras menembus tubuhnya Keluar dari punggungnya Ah, 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 esker mengeluarkan raungan Enggan, menyakitkan, dan sedih Namun betapapun enggan, menyakitkan Dan sedihnya omannya, hal itu tidak dapat Mengubah nasibnya Pedang api berwarna merah darah yang menembus tubuhnya Langsung berubah menjadi api berwarna merah darah yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya Segera, seluruh tubuh esker terbungkus dalam api berwarna merah darah Seperti gadis dark elf sebelumnya Dia berubah menjadi manusia api berwarna merah darah Mendesis, merasa, merasa, mendesis Tiba-tiba, entah itu manusia ular atau peri kegelapan Terdengar suara udara dingin yang dihisap Esker, pangeran peri kegelapan Si jenius peri kegelapan Kekuatan dan bakatnya telah lama diketahui semua suku di gurun pasir Tapi siapa sangka esker sekuat itu akan dikalahkan di tangan manusia Dan itu adalah kekalahan telak Mereka melihat bahwa dari awal hingga akhir Saat manusia bertarung melawan esker Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali Dia mengecilkannya seolah-olah dia sedang bermain dengan anak kecil Seberapa kuatkah manusia ini? Manusia ini memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda Prestasinya di masa depan mungkin tidak terbayangkan Jika kita tidak membunuhnya, para Dark Elf kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai Di antara para Dark Elf, lelaki tua dengan wajah umut tua penuh kerutan Sekali lagi berbicara kepada Ratu Ashari yang ada di sampingnya Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu Ashley mengangguk setuju Aku benar, manusia ini memang punya kekuatan untuk mengancamku Mungkin saat ini ras kita sudah lama tidak menggunakan senjata leluhur Sudah waktunya menggunakannya Ya, hari ini, kita harus membunuh pemuda manusia ini Kuat, terlalu kuat Tuan Utusan sebenarnya sekuat ini Dengan Tuan Utusan di sini, para Dark Elf tidak perlu takut Senakeman Oba yang kekar, yang menyebarkan berita di Gurun Malam itu Melihat kekuatan si Feng saat ini dan langsung tertawa dengan semangat tinggi Kemudian, pendeta tua kali menggunakan kesempatan ini Untuk berteriak kepada para prajurit manusia ular di bawah Umatku, apakah kamu melihat ini? Manusia kuat ini bukan sembarang orang Dia adalah utusan yang tanpa disadari telah dibimbing oleh tubuh ular kita ke sini Dahulu kala, Nenek Moyang kita telah lama meramalkan bahwa utusan itu akan turun ke atas ras kita Hari kemunculan kembali Dewa Ular sudah dekat Apa? Jadi Tuan ini adalah utusan yang dibimbing oleh Dewa Ular ke sini? Jadi dia adalah utusan Dewa Ular? Pantas saja dia begitu kuat Utusan itu telah turun ke ras kita Hari kemunculan kembali Dewa Ular sudah dekat Hidup utusan itu Hidup utusan itu Hidup utusan itu Kale adalah pendeta dari ras manusia ular Dia memiliki status tinggi dalam ras snakemen Kata-katanya sangat penting bagi ras snakemen Tentu saja, tidak ada yang meragukan kata-katanya Terlebih lagi, mereka sangat percaya bahwa manusia itu begitu kuat Karena dia adalah utusan yang dibimbing oleh Dewa Ular Agung ke sini 389 Anggota suku naga dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat Saat mereka melihat sosok hitam yang berdiri dengan bangga di udara Dengan tangan di belakang punggungnya Tuan utusan dipimpin oleh Dewa Naga Charlie juga melihat sosok Sifeng Dengan cara ini, moral para naga akan meningkat lagi Terlebih lagi, jika Sifeng melepaskan Doppelganger Ular Ilahi Kekuatan 8 Dan Doppelganger Li Ungu Akan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada para naga Suku naga telah menyatakan perang terhadap para dark elf Berita besar ini telah menyebar ke seluruh suku di gurun pasir Saat ini, banyak sosok muncul di wilayah suku naga Dan melihat ke arah medan perang Suku kadal, suku manusia serigala, suku ratman, suku kalajengking pasir Suku laba-laba, dan semua suku lainnya di gurun pasir Ketika mereka melihat pangeran peri kegelapan SK dikalahkan Mereka semua menghirup udara dingin Dan perlahan mengungkapkan keterkejutan mereka Di medan perang gurun di depan wilayah suku naga Sifeng dengan tenang melihat api berbentuk manusia yang menyala di depannya Segera, Sifeng merasakan kekuatan aneh dihasilkan dalam menyala api Saat kekuatan itu muncul, lolongan SK menghilang Dan bahkan auranya pun menghilang Apa yang sedang terjadi? Wajah tenang Sifeng langsung mengernyit dalam-dalam Sambil berpikir, api berbentuk manusia yang menyala itu tiba-tiba menghilang Boneka berwarna hitam pekat seukuran telapak tangan Yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui muncul dari nyala api yang menghilang Sifeng mengulurkan tangannya dan boneka-boneka hitam pekat itu Segera terbang dan ditangkap oleh Sifeng Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap boneka hitam pekat di tangannya Pada saat ini, meskipun boneka-boneka tersebut tidak memiliki kekuatan aneh tadi Ia masih memiliki aura kuno Sifeng menyimpulkan bahwa kekuatan aneh tadi pasti berasal dari boneka-boneka ini Dan hilangnya SK yang tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan boneka-boneka ini Melihat boneka-boneka di tangannya, Sifeng bergumam Ini seharusnya merupakan metode rahasia dari zaman kuno Ada catatan samar-samar dalam sebuah buku kuno Di zaman kuno, ada beberapa orang yang disebut penyihir pemurnian sihir hitam Mereka berspesialisasi dalam memurnikan benda-benda aneh dan misterius Ada semacam benda di mana sang master dapat menyuntikkan darahnya Dan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya bisa menyelamatkan nyawa tuannya Benda aneh semacam ini tidak dapat dibayangkan oleh makhluk di benua Tianheng Itu tidak masuk akal dan aneh Sifeng tidak menyangka benda semacam ini benar-benar ada Dan hal yang semua orang anggap tidak masuk akal dan aneh benar-benar terjadi tepat di depan matanya Sifeng melemparkan boneka-boneka yang telah kehilangan kekuatan misteriusnya Kedalam cincin penyimpanannya Dia ingin membiarkan moyang atau murid penyihir pemurnian sihir hitam peringkat delapan Xiao Tianyi, mempelajarinya dan melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa metode pemurnian dari zaman kuno Kemudian, Sifeng menatap kerumunan Dark Elf di depannya Sifeng melihat bahwa setelah SK menghilang, dia tidak muncul di antara para Dark Elf Dia tidak tahu kemana perginya boneka-boneka itu setelah menyelamatkan nyawa SK Pada akhirnya, pandangan Sifeng terfokus pada Ratu Peri kegelapan dan dua orang di sampingnya Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah ungu tua yang kusut seperti kertas Sifeng dapat melihat bahwa dia adalah seorang yang terhormat bela diri bintang dua Orang lainnya mengenakan jubah hitam berkerudung Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam dan wajahnya tidak terlihat jelas Namun, Sifeng dapat melihat bahwa budidayanya sama dengan Pangeran Peri kegelapan Yang mulia bela diri bintang satu Hilangnya Pangeran Dark Elf berarti dia adalah orang terkuat di antara para Dark Elf yang hadir Ketika Sifeng menatap ketiga orang itu, ketiga orang itu juga menatap Sifeng Mereka awalnya mengira suku naga hanyalah sekelompok orang lemah Mereka tidak mengira orang sekuat itu akan muncul Gadis Dark Elf, Ashley, menggerakkan kakinya sedikit dan perlahan berjalan ke depan Yang mulia, melihat Ashley berjalan keluar sendirian, suara para Dark Elf terdengar Tidak apa-apa, Ashley melambaikan tangannya sedikit dan berkata Setelah berbicara, dia terus berjalan perlahan menuju Sifeng Sifeng masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Ashley dengan tenang saat dia berjalan ke arahnya Saat Ashley sudah dekat dengannya, gadis Dark Elf yang cantik dan mulia itu membuka mulutnya dan berkata Kamu sangat kuat, manusia Oh, Sifeng menjawab dengan Oh, dia tahu wanita ini masih ingin mengatakan sesuatu Memang benar, Ashley melanjutkan Permaisurimu di sini menyukai pria muda dan berkuasa Manusia, apakah kamu ingin memiliki tubuh permaisurimu? Sifeng telah melihat bahwa Ashley sepertinya ingin mengatakan sesuatu Dia tidak mengira dia akan mengatakan sesuatu yang begitu lugas dan eksplisit Kemudian Ashley melanjutkan Manusia yang kuat, selama kamu tunduk padaku Kamu dapat memiliki tubuhku yang indah dan elok Jika kamu tidak tunduk, kamu akan menghilang dari dunia ini Surga atau neraka, bahagia atau sakit, Anda pilih sendiri Setelah mendengar perkataan Ashley, Sifeng menyeringai dan berkata Ben Sao memang menyukai hal-hal yang indah dan indah, tidak terkecuali wanita Kamu memang sangat cantik dan memiliki godaan yang berbeda Namun, Ben Sao memiliki prinsipnya sendiri dan tidak pernah menyukai kehancuran Sepatu, jalang, sebaiknya kau menyerah pada ide ini Anda, Anda sedang mendekati kematian Ketika Ashley mendengar kata-kata Sifeng, senyuman muncul di wajah ungu tua yang dingin dan cantik Namun, ketika dia mendengar kata-kata Sifeng, senyumannya langsung digantikan oleh kemarahan Dia menunjuk Sifeng dan berteriak dengan marah, mati Saat Ashley berteriak, pedang ki gelap tiba-tiba keluar dari ujung jari Ashali dan menusuk ke arah Sifeng Pedang ki yang gelap tampak biasa saja, tetapi Sifeng bisa merasakan kekuatan yang kuat di dalamnya Pedang ki ini berisi kekuatan penuh dari Samsung Martial Honorable Itu adalah serangan kemarahan Huh, apakah Samsung Martial Honorable sangat kuat? Melihat serangan Ashali, Sifeng mendengus Tanda pedang berwarna merah darah di jari tengah tangan kanannya berkedip Dan pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangan Sifeng Pedang haus darah Pedang haus darah di tangan Sifeng langsung berwarna putih, dan dia menusuknya ke depan Pedang ki putih ditembakkan dari pedang haus darah Dan pedang itu juga melesat ke depan untuk bertemu dengan pedang hitam ki yang menembak ke arahnya 390 Boom, kedua pedang ki yang tampak biasa itu segera meledak dengan ledakan hebat saat bertabrakan Cahaya putih pekat yang intens, cahaya gelap, serta energi liar dan ganas segera mendatangkan malapetaka ke segala arah Angin kencang segera bersiul di seluruh area Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana Kedua orang di medan perang segera ditelan oleh cahaya yang kuat dan pasir yang beterbangan liar dan ganas Suku naga melihat ke medan perang yang tiba-tiba berubah menjadi kekerasan Dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ngeri Mereka tidak menyangka bahwa serangan sederhana seperti itu akan mengubah daerah tersebut menjadi bencana besar Apakah ini pertarungan legendaris antara para ahli sejati? Tuan, sangat kuat, di langit di atas suku manusia ular, mayat yin elemen tanah, iblis bumi, juga menatap kosong ke medan perang Dia bisa merasakan bahwa jika dia berada di medan perang di mana energi kekerasan mendatangkan malapetaka, dia hanya akan menghadapi kehancuran Mantan Tuan bahkan lebih kuat, Insa yang berada di samping Earth Demon berkata setelah mendengar perkataan Earth Demon Insa mengetahui identitas Sifeng saat itu Ketika Insa masih hidup, orang paling berkuasa di dunia adalah Kaisar Jewyu yang terkenal Mantan Tuan, Earth Demon mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Insa Dia memandang Insa dengan ekspresi bingung Kamu akan tahu selama kamu mengikuti guru Insa berkata pada setan bumi Oh, setan bumi mengangguk Di medan perang, energi kekerasan menjadi lebih ganas Pasir dan batu yang beterbangan hampir menyelimuti seluruh area Itu juga menyebar dengan cepat ke arah suku naga dan dark elf Di tengah medan perang yang penuh kekerasan Sifeng memegang pedang panjang yang diwarnai putih Dia menusup ke depan Garis-garis pedang ki putih melintas dan menyapu ke arah Ashali Ashali mengembunkan bola cahaya hitam seukuran tengkorak di tangan kanannya Dia menyerang ke depan Bola cahaya hitam itu dengan cepat meluas hingga seukuran rumah dan menelan garis-garis pedang ki putih Ashali kemudian mendorong ke depan dan bola cahaya hitam besar membombardir Sifeng Ilmu pedang Jewyu Sifeng berteriak Bukannya mundur, dia malah bergerak maju Pedang haus darah di tangannya menusup ke depan menuju bola cahaya hitam besar Bola cahaya hitam besar itu langsung dihancurkan oleh pedang haus darah Tubuh Sifeng dan pedang haus darah terus bergerak maju dengan cepat Niat membunuh Sifeng sangat menakjubkan saat dia menusup jantung Ashali Alam seni bela diri Sifeng saat ini berada di alam kehormatan bela diri bintang 1 Selain senjata mendalam peringkat 6 miliknya, pedang haus darah Kekuatan tempurnya mirip dengan Samsung Martial Honorate Realm Ashali yang menakjubkan Menghadapi pedang Sifeng, tangan kanan Ashali sekali lagi bersinar dengan cahaya gelap yang sangat cemerlang Telapak tangannya meledak ke depan, bertabrakan dengan pedang haus darah Ledakan, ledakan sonic dahsyat lainnya terdengar di antara langit dan bumi Segera setelah itu, di bawah kekuatan kuat dari pihak lain, dua sosok yang bertabrakan segera dikirim terbang mundur Mereka terbang jauh sebelum berhenti satu demi satu Sekali lagi, mereka saling menatap dari jauh Karena jeda singkat dalam pertempuran antara mereka berdua, energi yang mengamuk serta pasir dan batu yang berterbangan dengan keras segera meredah Waktunya mengakhiri ini, ratu peri kegelapan dengan dingin menatap pemuda manusia di depannya dan berkata dengan dingin Salta, Salga, serang bersamaku dan bunuh orang ini Iya, para Dark Elf segera merespon teriakan kedua lelaki tua itu Dua sosok hitam langsung melesat keluar Kedua orang ini adalah dua artis bela diri terhormat bintang dua yang telah diperhatikan Sifeng Yang lainnya adalah si jubah hitam, yang mengenakan jubah hitam Dengan kecepatan dua marsial honorable, mereka dengan cepat sampai di belakang Aisali Mencari pembantu, Sifeng dengan dingin melihat ketiga marsial honorable dari klan Dark Elf di depannya Sepertinya Ben Sao berusaha sekuat tenaga Saat Sifeng berbicara, mata iblis hitam korosif ketiganya di dahinya tiba-tiba terbuka Pedang haus darah putih segera terbakar dengan api iblis berwarna merah darah Dengan kilatan cahaya merah darah, baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya Bertarung, Sifeng mengarahkan pedang haus darah yang terbakar dengan api berwarna merah darah di depannya Dengan suara gemuruh rendah, dia sekali lagi berlari ke depan Kabada Wasena Mo Lianyao Sajia Kelong Yue Seng Hua Permaisuri klan Elf kegelapan dan kedua marsial honorable melihat Sifeng berlari mendekat Dan dengan cepat mendekatinya Mereka bertiga secara bersamaan membentuk segel dengan tangan mereka Dan melantunkan mantra kuno dan terpencil dari klan Elf kegelapan Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapan permaisuri Aisali Lambat laun, bayangan hitam itu menjadi semakin jelas dan berubah menjadi benda padat Tengkorak hitam pekat segelap tinta muncul Tengkorak ini milik ras yang tidak diketahui Dilihat dari penampilannya, itu jelas bukan dari klan manusia atau klan Dark Elf Itu tampak seperti tengkorak binatang buas Begitu tengkorak hitam itu muncul, sinar cahaya hitam segera memancar ke segala arah dari tengkorak hitam itu Kekuatan kegelapan yang kuat dan misterius juga menyebar Seperti riak hitam, ia menyapu Sifeng yang dengan cepat mendekatinya Saat Sifeng berlari ke depan, mata iblis ketiga di tengah dahinya memuntahkan kabut hitam yang mengepul Itu seperti lautan kabut hitam, bergulung menuju tiga marsial honorable dari klan Dark Elf Namun, di bawah riak hitam, kabut hitam yang mengepul segera tersapu Kemudian, riak hitam terus beriak dengan cepat menuju Sifeng Kekuatan macam apa ini? Melihat energi gelap yang keluar dari tengkorak hitam, ekspresi Sifeng sedikit berubah Dia mengungkapkan ekspresi bermartabat dan menghentikan gerakan cepatnya Dengan pemikiran lain, armor berwarna merah darah di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang kuat Ia juga menyebar ke depan untuk melawan riak energi gelap Kekuatan macam apa ini? Kali ini, ketika ketiga Dark Elf merasakan cahaya merah darah dari armor berwarna merah darah, giliran Dark Elf yang terkejut Kemudian, Aisali mengulurkan tangan kirinya dan meraih tengkorak hitam di depannya Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan meneriakan Sebagai permaisuri klan Elf kegelapan, aku mohon kepada Dewa Iblis untuk meminjam kekuatan klan kita untuk menghancurkan musuh di depan kita Hancurkan dia Ketika Aisali mengucapkan kalimat terakhir, dia mengarahkan pedangnya ke Sifeng, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah Terima kasih telah menonton!